Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Gara-gara Kazumiro, Frankie De Jong jadi tertarik pindah ke MU? Ada kabar menarik datang bagi Manchester United. Target transfer mereka, Frankie De Jong, dilaporkan berubah pikiran dan siap pindah ke Ultraboard di musim panas nanti. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sudah lama tertarik merekrut Frankie De Jong. Di musim panas kemarin, Eric Ten Hag sangat ngotot untuk mendatangkan sang gelandang dari Barcelona. Namun pada saat itu, De Jong menolak pindah ke MU. Ia dikabarkan enggan bermain bersama setan merah karena situasi MU yang lagi tidak stabil. Talksport baru-baru ini memberikan update terbaru seputar saga transfer De Jong. Mereka mengklaim bahwa De Jong saat ini tertarik bergabung dengan NU. Menurut laporan tersebut, De Jong ingin pindah ke Manchester United karena kehadiran sosok Kazumiro. Sang gelandang yang pindah dari Real Madrid di musim panas kemarin menunjukkan performa yang api. De Jong tertarik untuk bermain dengan pemain timnas Brazil tersebut. Ia menilai kehadiran Kazumiro bisa membuatnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Itulah mengapa sang gelandang tertarik dengan prospek untuk pindah ke Old Trafford. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona tidak akan menghalangi kepindahan De Jong ke Barcelona di musim panas nanti. Ini disebabkan De Jong saat ini menjadi beban bagi keuangan Barcelona. Pasalnya ia tidak mau menurunkan gajinya yang besar. Di sisi lain, Barcelona saat ini sedang mengalami masalah keuangan. Jadi kepergian De Jong itu akan memberikan kelegaan bagi Las Azulgrana. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United harus siap keluar uang banyak untuk merekrut jasa sang gelandang. Barcelona akan tetap membanderol pemain timnas Belanda itu di angka 85 juta euro di musim panas nanti. Keluarga Kerajaan Qatar menjadi pihak yang paling santer dikabarkan mau membeli saham kepemilikan Manchester United dari Glazer. Tapi sekarang muncul isu miring terkait hal tersebut. Mengutip Tribal Football, Syah Yassim bin Hamid Al Thani, mantan Perdana Menteri Qatar, memberi pernyataan berlawanan dari sang anak Syahamad bin Yassim bin Jabir Al Thani yang ingin membeli saham MU. Sang ayah rupanya bukanlah seorang penggemar sepak bola. Dia bahkan menyebut tidak suka dengan gagasan sang anak untuk berinvestasi di MU. Saya bukan penggemar sepak bola, kata Syahamad dalam acara di Bloomberg. Saya tidak suka investasi ini, mungkin akan berhasil. Tapi tahukah Anda, beberapa anak laki-laki seperti saya ini, timbulnya. Mereka selalu membicarakannya dengan saya, mereka berusaha keras, ini bukan spesialisasi saya. Bagi Syahamad, menjadi seorang investor haruslah pandai melihat celah. Dia harus berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk menggelontorkan dana. Jika suatu hari nanti akan menjadi investasi bagus, saya akan memikirkannya. Jika tidak, saya tidak akan melihatnya sebagai sesuatu yang Anda lakukan hanya sebagai iklan, tuturnya. Kabar ini jelas tidaklah baik bagi penggemar MU, karena mereka sudah sangat muak dengan kepemilikan glazer yang dianggap pelit dalam menggelontorkan dana. Fred? Alejandro Garnaccio bakal punya masa depan yang cerah di MU. Sebuah pujian diberikan Fred kepada Alejandro Garnaccio. Ia menilai, winger muda itu bakal menjadi bintang besar bagi Manchester United. Musim ini bisa dikatakan jadi musim yang luar biasa bagi Alejandro Garnaccio. Sang pemain mulai rutin dilibatkan di tim utama Manchester United setelah ia mendapatkan debutnya di musim lalu. Dini hari tadi, pemain timnas Argentina itu kembali menunjukkan performa yang ciamik. Dipercaya jadi starter, ia berhasil mencetak satu gol sehingga Manchester United menang 3-1 atas West Ham. Fred mengaku terkesan melihat penampilan sang winger muda tersebut. Garnaccio bermain dengan sangat baik hari ini, menjar Fred yang dikutip Manchester Evening News. Fred mengakui bahwa Garnaccio memiliki talenta yang istimewa. Ia tidak ragu menyebut sang junior bisa menjadi pemain top di masa depan. Dia mencetak gol yang bagus dan bermain dengan baik hari ini. Dia masih muda, namun ia bermain dengan luar biasa. Sambung Fred Saya yakin dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di masa depan. Hari ini, ia mencetak gol dan bermain dengan baik sehingga ia kini hanya perlu terus bekerja keras. Imbuhnya Manchester United ditunggu sebuah laga krusial di akhir pekan nanti. Setan Merah akan bertandang ke Anfield untuk berhadapan dengan Liverpool di lanjutan IPL 2022-2023. Emiliano Martinez diincar MU Unai Emery Dia bakal bertahan di Aston Villa Meski tengah dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk Manchester United, Unai Emery berharap agar Emiliano Martinez tetap bertahan di Aston Villa. Emiliano Martinez tengah menjadi perbincangan hangat. Selain berhasil memenangkan Piala Dunia 2022 bersama Argentina akhir tahun lalu, baru-baru ini dia merangku penghargaan penjaga gawang terbaik dalam acara The Best FIFA Football Award 2022. Emi adalah bukti dari pengembangan diri yang berhasil mencapai puncak dengan banyak kesulitan karena usaha dan mentalitasnya, ucap Emery dalam laman resmi klub. Bagi Aston Villa, dia adalah contoh dan sumber kebanggaan. Dia layak mendapatkan penghargaan ini dan saya harap dia mendapatkan banyak trofi bersama kami. Sementara itu, ayah Martinez Beto mengatakan kepada Tix Sports kalau anaknya bisa saja bergabung dengan setan merah. Tetapi ia mengklaim kalau saat ini keeper internasional Argentina tersebut akan berjuang untuk Villa. Semoga nantinya dia dapat bergabung ke salah satu tim terbaik itu, Man United. Tetapi sampai saat ini, dia akan tetap berada di Aston Villa. Emery memintanya untuk tetap tinggal, ia sangat terkesan, kata Beto. Kemungkinan kepindahan Martinez untuk pindah tampaknya tidak terlalu besar karena dia masih terikat kontrak dengan Villa hingga tahun 2027. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!